Pemerintah Kota Blitar dan KONI Kota Blitar kembali memberikan ajang untuk atlet Kota Blitar kali ini untuk mempersiapkan pekan olahraga provinsi atau Port Prof Jawa Timur yang rencananya akan digelar 2022 mendatang. Saat ini Pemkot Blitar tengah menyeleksi calon atlet-atlet yang akan bergabung mewakili kontingen Kota Blitar. Satu di antaranya kejuaraan antar klub bola Voliputri se-Kota Blitar di ala Wali Kota 2021 yang dibuka pada 7 Juni 2021 di Gor Soekarno-Hatta, Jalan Kalimantan Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar mengaku mendukung penuh atas terselenggaranya kegiatan ini. Santoso menilai, langkah ini tepat untuk menjaring atlet-atlet Kota Blitar mengingat bola Voliputri Kota Blitar selalu diperhitungkan darah lain karena selalu menyambut medali. Ajang bola Voliputri ini dilaksanakan selama seminggu mulai tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni 2021. Nantinya akan diambil 4 klub yang memperebutkan Piala Wali Kota, Piagam, dan Uang Pembinaan. Santoso berharap melalui ajang ini akan ditemukan atlet-atlet potensial yang siap membawa Kota Blitar di gajah provinsi internasional. Kejuaraan bola Voliputri se-Kota Blitar ini diikuti 7 klub dari Kota Blitar dengan total 84 atlet. Ajang ini pun juga telah memperoleh izin dari Satgas COVID-19 Kota Blitar. Semua yang terlibat juga telah menjalani rapi tes serta pelaksanaannya digelar tanpa penonton. Bola Voliputri se-Kota yang diikuti oleh 7 klub. Ini adalah bagian dari persiapan untuk pelaksanaan korok-korok tahun 2002. Jadi supaya kesiapan dari masing-masing klub itu bisa mulai dipersiapkan dengan baik, makanya diselenggarakan kompetisi Bonapoli se-Kota Blitar. Harapan saya nanti kejadiannya klub Bonapoli tapi juga capor-capor yang lain juga dipersiapkan, sehingga sekalipun kita di masyarakat lebih oke masih bisa bersiapkan dengan baik kepada semua orang atlet. Namun demikian tetap protokol dari kesihatan tetap dilaksanakan dengan baik, sehingga jangan sampai nanti para atlet-atlet kita ini terlena dengan protokol dari kesihatan ini. Akhirnya saya selalu bermesan, dalam pelaksanaan selalu memperhatikan protokol dari kesihatan. Terima kasih telah menonton!